Sangat menyedihkan kondisinya, ya, karena PLH itu kan tugasnya sangat administratif, ya. Dia tidak bisa mengambil kebijakan. Kalau PJ tadi bisa mengambil kebijakan berdasarkan undang-undang, walaupun... Jadi sebenarnya bola itu ada di mana sekarang? Ya kan di gubernur. Yang tunggu ini sekarang kan Pak Gubernur itu kapan mau mengusulkan? Tapi kalau kita masuk ke wilayah mindsetnya misalnya ada unsur-unsur politik, hanya Pak Gubernur yang mampu menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore dimanapun ada berada. Mudah-mudahan Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan tidak kurangan suatu apapun. Ini kita di momen lebaran, ini di hari kelima lebaran malam ke-6. Kami mengucapkan... Apabila selama dalam konten Begesa ini ada salah-salah kata, salah-salah kalimat, kami mohon maaf, kita kosong-kosong. Jumpa lagi kita di Begesa. Kali ini saya sedang berada di kediaman Dr. Hendra Alfani. Beliau adalah dosen di Universitas Batu Raja, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Apa yang akan kita bincangkan? Nah, ini walaupun masih di suasana lebaran, suasana saling maaf-maafkan, tapi kita akan kembali memanaskan suhu. Memanaskan suhu di bumi sebibing sekundang. Namun sebelum itu jangan lupa dukung kami, support kami dengan cara klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa tinggalkan saja like, komen, dan share apabila video yang kami upload dirasa bermanfaat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kando. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kailbatin. Sama-sama, Kando. Apa kabar? Lebaran ini cek mana nih? Dunia dioku ini? Alhamdulillah sehat. Yang pasti agak berbeda ya. Agak berbeda? Lebaran ini mungkin masyarakat agak eporia. Lebih meriah. Lebih meriah setelah dua tahun tertahan. Betul sekali, Kando. Pandemi, COVID. Dan bedanya lagi kita lintas ini agak sepi. Gak sepi, karena banyak lewat tol. Nah, itu. Mudah-mudahan kalau tol Prabu Moranim itu jadi, nasib kebupaten kita tidak seperti Lampung Utara dan Lampung Tengah. Amin. Jadi, Kota Bumi dan Bandar Jaya itu sebagai pusat perekonomian Lampung Utara dan Lampung Tengah itu mati suri sekarang. Karena semua lewat tol. Mirip-mirip. Jadi, ada dampak. Dampak negatifnya juga ya. Kakak sebagai dokter komunikasi kan ya? Dan juga, konsen juga di dunia politik kan? Karena pengalaman Kak Hendra ini dalam urusan politik sudah kenyang lah. Gimana nih, Kak? Apa yang Kakak lihat situasi saat ini di Kabupaten Oku? Pertama, tentu bermula tadi ya. Biasanya kan kalau lebaran ketiga keempat itu kan penuh dengan kehangatan. Ibu-ibu di rumah kan menghangatkan sisa-sisa perjuangan Julfitri ya. Nah, kalau kita bicara dalam konteks politik, tentu yang terus harus diwacanakan adalah bagaimana adanya kepastian. Karena aku sekarang tidak ada kepastian. Setelah Pak Kuryana Wapad, Pak Johan Wapad, Pak Eduard Chandra satu tahun menjadi PLH. Kemudian sekarang dilanjutkan oleh Pak Teddy sebagai PLH. Dan tentu masyarakat juga harus memahami bahwa PLH itu kan tidak bisa melakukan, mengambil kebijakan. Nah, kebijakan dalam proses pemerintahan di daerah itu kan banyak. Terutama, legalitas penggunaan anggaran APWD. Pembuatan kebijakan pembangunan, ya kalau yang misalnya termasuk kebijakan yang berkaitan dengan birokrasi, kepegawaian, pensiun, pengangkatan PNS, dan macam-macam. Nah, kalau kita berangkat dari situ, tentu ada berbagai masukan atau dorongan pertanyaan yang harus kita sampaikan. Karena ini juga harus ada pemahaman. Artinya jangan sampai ada pemahaman bahwa sama saja PLH dengan dalam Undang-Undang 16 2010 itu kan ada perbedaan. Karena kalau PLH itu kan tugasnya sangat administratif sifatnya. Jadi ketika Bupati berhalangan, ya kan, cuti. Kalau dalam perikadaran itu misalnya kampanye ditunjuk PLH. Dan itu kan sifatnya harian, sementara. Dan memang dalam Undang-Undang tidak ada batas harian itu sampai ditetapkan, sampai kembalinya Kepala Daerah Definitif, atau kalau kasus OKU sekarang, sampai ditetapkan PJ. Nah, PLH, PJ ini kan jabatan administratif. Kalau PLT kan politik. Misalnya, Bupatinya wapat. Kalau katakanlah Kak Johan kemarin tidak wapat, beliau menjadi PLT. Kalau beliau tidak ada persoalan-persoalan yang lain gitu kan. Nah, itu proses politik. Seperti kasus Ilyas Panji dulu kan, menjadi PLT, kemudian dilantik menjadi Bupati Definitif. Jadi jangan disamakan antara PLT, PLH, PJ itu berbeda. Tapi PLH dan PJ itu prosesnya sangat administratif. Tetapi PLH tidak punya keunangan. Hanya menjalankan proses berdasar keundang-undang. Harian. Tapi PJ, dia punya keunangan. Kan pejabat. Tetapi seluruh kebijakan yang diambil itu harus dikonsultasikan, dikoordinasikan dengan Gubernur dan Menteri Dalam Negeri. Nah, prosesnya sekarang adalah masa jabatan ini kan berakhir di 2024. 2020-2024 kan? Priorit jabatan Bupati kita pas kapil ada 2020. Nah, artinya apa? Kalau kita lihat dari undang-undang itu kan batas minimal 18 bulan. 18 bulan masih bisa dilakukan pemilihan melalui DPRD. Kalau misalnya kasusnya salah satu Bupati meninggal, maka wakilnya naik jadi PLT. Apakah itu masih memenuhi syarat 18 bulan? Maka akan diadakan pemilihan wakil Bupati melalui DPRD. Begitu juga kalau misalnya wakilnya kosong, Bupatinya ada, wakilnya dipilih. Nah, kita kan dua-duanya kosong. Tetapi masih memenuhi syarat undang-undang untuk dipilih di DPRD. Jika? Jika. Nah, syarat untuk dipilih DPRD itu harus PJ dulu. Nah, itu. Nah, syarat untuk menjadi PJ itu kan berdasarkan pasal 2526, kalau tidak salah undang-undang 10 tahun 2016 itu, adalah pejabat tinggi Madia Pusat dan atau pejabat tinggi Pratama Provinsi. Itu tidak ada usul dia sedang pernah menjabat. Artinya kan sedang menjabat. Kalau di Kementerian mungkin Direktur, ya kan di bawah Dirjen itu, Eslon 2A kalau tidak salah. Kalau di pejabat tinggi Pratama Provinsi, ya Kepala Dinas, Staf Ahli, Kepala Biru. Itu tuh mengisi? Jabatan-jabatan PJ. Nah, tetapi ada dua orang yang menentukan di situ. Secara institusional ya, bukan personalnya. Gubernur. Kementerian? Mengusulkan tiga nama kepada Mendagri untuk ditetapkan. Nanti Mendagri yang memilih itu. Itu berdasarkan undang-undang. Nah, tapi kalau Gubernur tidak memulai, tentu kan? Agu Mendagri kan juga paling mengingatkan. Tapi kedua-duanya kan harus patuh pada undang-undang. Sekarang sudah ada yang mulai belum sebenarnya? Nah, kalau kita tanya sudah ada yang mulai apa belum, harapan kita tentu sudah harus dimulai dong. Karena nanti akan ada hak partai politik yang terganggu. Berdasarkan undang-undang. Karena kalau sudah ada PJPJ ini lah nanti akan men-setting, mempersiapkan pemilihan bupati, wakil bupati definitif di DPRD. Melalui partai-partai yang memiliki kursi, partai pengusung, pasangan almarhum berdua ini. Nah, makanya kawan-kawan partai politik. Jangan bicara atas nama anggota DPRD. Bicara atas nama sebagai ketua partai politik. Anda harus ngomong, saya sebagai ketua DPC, DPD, atau dengan sebutan lain. Laporkan kepada DPW, DPD, Provinsi, atau dengan sebutan lain. Dan DPP-nya. Kalau dia ngomong sebagai anggota DPRD itu nggak ada urusannya. Nggak ada urusannya? Berdasarkan undang-undang itu belum ada urusan dengan DPRD. Jadi PJ dulu ditetapkan, nanti PJ mempersiapkan pemilihan DPRD. Tentu dengan memenuhi sarung undang-undang tadi ya, tidak kurang dari 18 bulan sisa masa jabatan itu. Nah, sekarang kita artinya... Dan itu dua pasang calon. Yang diusung oleh partai politik. Bukan oleh DPRD. DPRD itu hanya tempat pemilihan. Oke. Yang dipilih oleh anggota DPRD nanti. Berdasarkan partainya masing-masing. Oke, artinya ini kita belum kejelang pilkada 2024 ya. Ini kita masih proses dulu. Kita bicara dulu hari ini. Bicara hari ini dulu. Oke, Kak. Dan ini berimbas nanti juga dalam pemilu 2024 loh. Bukan hanya pilkada. Betul. Tadi kan Kakak bilang, itu kan ketika ada PJ, artinya partai berproses ya? Iya berproses. Nah, sekarang ini belum ada PJ. Ini apa sebenarnya yang menjadi sesungguhnya kalau analisa Kakak lah mungkin ya? Iya. Yang terjadi, sehingga sampai saat ini tergatung-gatung lah. Ya, tentu begini. Artinya, gubernur itu kan harus dipahami berdasarkan undang-undang. Ini kita harus ngomong ada dalilnya terus kan. Kan itu tugasnya Medo Bewin. Perwakilan pemerintah pusat di daerah. Apalagi sejak Pak Jokowi kan gubernur itu dilantik di istana. Beda dengan menteri. Kalau menteri kan pembantu presiden. Kapan saja bisa di resapel. Kalau presiden ingin mengganti, mengevaluasi kinerja menteri tidak bagus, kan bisa di resapel. Betul. Iya kan? Tapi gubernur nggak bisa. Karena gubernur ini dipilih langsung. Pasal demokrasi? Dia adalah pejabat yang punya periode masa di jabatkan. Lima tahun berdasarkan undang-undang yang dipilih langsung. Dan sejak Jokowi dilantik oleh presiden. Kalau dulu kan dilantik oleh menteri dalam wakili atas nama presiden. Ya kan? Zaman Pak SBY kan belum dilantik oleh presiden. Zaman Pak Jokowi kan dilantik gubernur. Perkada serentak 2015 ya. Mulai dari 2015, 2017, 2018, sampai yang terakhir 2020. Nah, artinya apa? Posisi gubernur dengan menteri sebagai pembantu presiden dan gubernur sebagai kepala daerah, provinsi, itu kan koordinatif sifatnya. Artinya, tidak bisa menteri mengatur gubernur. Tetapi berdasar mereka secara institusional antara pemerintah provinsi yang dipresentasikan oleh gubernur dengan pemerintah yang dipresentasikan oleh menteri dalam negeri, ini kan harus menjalankan amanah undang-undang. Ya kan? Undang-undang pemerintahan daerah, undang-undang tentang pilkada yang mengatur masalah perpegian itu, ada permendagri juga. Nah, gubernur itu tugasnya mengusulkan tiga nama yang memenuhi syarat undang-undang tadi. Pejabat tinggi Madya Pratama Provinsi, Eslon 2, kalau tidak salah, minimal pangkatnya itu 4C, kalau tidak salah. Kalau tentara itu level Brigjen lah ya, bintang satu. Tapi, kalau misalnya stok pejabat provinsi itu habis, kan boleh oleh pejabat tinggi Madya, pusat. Nah, pusat ini boleh dari mana saja kan? Yang pasti dia berstatus ASN, apakah dari kementerian dalam negeri, atau dari kementerian yang ditunjuk. Bahkan kasus Jawa Barat kan pernah polisi itu, PG Gubernur ini. Tapi kalau bicara stok, mungkin nggak habisan stok lah ya? Iya, mungkin nggak. Ada lah ya. Cuman yang pertanyaan tadi kan, kita tidak tahu pertimbangan Pak Gubernur kan apa. Iya. Ya kan? Apakah pertimbangan politis, apakah pertimbangan administratif, atau pertimbangan apa. Tapi kalau saya, berpikirnya, ya tidak ada reserve ya, kita harus menunggu lagi gitu. Karena itu sudah ketentuan undang-undang. Kan ini soal keinginan saja sebenarnya. Iya. Soal kebijakan, segera diusulkan. Nah, sampai hari ini kan Pak Gubernur juga tidak menampilkan narasi kepada publik. Kenapa? Apakah sudah tampil? Pengusul itu ditunda? Atau belum diusulkan? Kan narasi itu juga harus dijelaskan juga seharusnya. Pertanyaannya belum ada narasi soal apakah sudah diusulkan? Oh, saya misalnya sebagai Gubernur belum mengusulkan ini karena begini-begini. Belum ada itu? Belum ada. Baik di media walaupun di... Belum ada. Padahal kan kondisi kita kan sudah hampir dua tahun ya. Tidak bisa melaksanakan kebijakan-kebijakan strategis pemerintah Kabupaten Oku dalam rangka pembangunan, legalisasi anggaran, penggunaan anggaran. Ya, urusan yang kecil-kecil saja misalnya pensiun. Tidak bisa. PLH neken, SK pensiun, mengangkat ASN yang kemarin lulus misalnya. Nah, itu kan bayangkan kalau ada yang dokter itu ASN-nya. Dia kan tidak bisa praktek. Kalau dokter spesialis kan tidak bisa praktek dia. Karena ada masa peralihan. Dua tahun loh itu dia tidak praktek. Artinya kondisi kita di jabat PLH ini sudah berjalan dua tahun ya? Iya, mungkin kalau Wiwin Anu ya. Wiwin mendengarkan keluhan-keluhan. Karena kita tidak di birokrasi. Tapi kan sebenarnya sangat menyedihkan gitu. Sangat menyedihkan kondisinya. Karena PLH itu kan tugasnya sangat administratif. Dia tidak bisa mengambil kebijakan. Kalau PJ tadi bisa mengambil kebijakan berdasarkan undang-undang. Walaupun kebijakan itu kalau misalnya yang menyangkut hal-hal yang strategis dan penting itu harus dikonsultasikan kepada Gubernur. Atau melalui Menteri Jalan Negeri kepada Gubernur. Tapi kalau kebijakan sehari-hari yang berdasarkan itu PJ itu ke pejabat dia sudah sudah boleh pakai ini. Pakai cukup bupati. Kalau PLH kan tidak boleh. Jadi sebenarnya Nah pertanyaan kita kan mengapa belum diusulkan? Mengapa belum diusulkan atau Mengapa belum diusulkan itu argumentasinya baik secara hukum secara konstitusional bahkan perlu juga mungkin dijelaskan secara politik itu pertimbangannya apa. Tapi dalam konteks ini kan enggak perlu dijelaskan konteks politiknya. Kan sudah ada orangnya misalnya memenuhi syarat undang-undang kan tiga itu nama diusulkan. Nah kan kita belum mendengar dari pemerintah provinsi dari Pak Gubernur. Itu penjelasannya apa? Kok belum diusulkan itu? Karena waktu dua tahun itu kalau dalam konteks pelaksanaan pemerintahan daerah itu kan lumayan panjang. Karena itu ada dua tahun anggaran. Kalau kita bicara konteks politik praktis sehari itu bisa lama. 2024 yang dua tahun kurang tiga tahun kurang itu di depan mata. Kalau gitu bicara konteks politik. Terus ke dalam pemerintahan itu kan ada dua lalu sebulan dalam setahun. Contoh saja misalnya THR itu gaji keberapa? 13 atau 14? Nah itu kan amanat presiden dan menteri keuangan kepala daerah membagikannya kan harus pakai perkada. Peraturan kepala daerah. Legalisasi itu. Menyalurkan membagikan THR ASM dari APBN. Kalau PLH kan gak bisa melakukan ya mungkin ada diskresi ya. Diskresi itu kan ada aturan lain yang dirujuk. Jadi sebenarnya bola itu ada di mana sekarang? Ya kan di gubernur. Di gubernur? Di gubernur. Ya kan? Pak gubernur itu punya kewenangan mengusulkan. Sesuai dengan undang-undang. Saratnya sudah ada. Pejabat tinggi Pratama Provinsi kalau tidak ada pejabat tinggi Mahdiah Pusat. Itu jelas di undang-undang 10 2016. Eh undang-undang 16 2010. Undang-undang 10 2016. Ada itu? Oke. Kalau pun ya kalau kita bicara andai-andai-andai pun noang gubernur tanda kutip membiarkan kondisi okus seperti ini sebenarnya apa yang diinginkan? Ya kalau diksinya ya atau pilihan katanya membiarkan itu saya kira mungkin tidak terlalu sepakat. Yang diinginkan oleh seorang gubernur dan kondisi ini apa? itu tadi kan secara berdasarkan berdasarkan aturan berdasarkan undang-undang harusnya PJ itu sudah paling lambat setahun yang lalu harusnya kalau melihat kondisi yang ada ya kan? Cuman kan undang-undang itu tidak membatasi tidak ada oh PLH itu hanya menjabat sampai sekian hari di peraturan Menteri Dalam Negeri dan undang-undang kan sampai PJ ditetapkan nah ketika PJ ditetapkan ini PJ ditetapkan baru proses pemilihan DPRD tadi bisa dilaksanakan karena kalau dalam konteks kita bikin event PJ ini I.O nya nanti membuka pendaftaran membuat menyusun anggaran itu harus dianggarkan dan yang menganggarkan itu kan usulan dari eksekutif untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah atau bupati definitif di DPRD yang memilihnya siapa anggota partai politik representasi partai politik yang mengusung pasangan calon kemarin yang duduk di DPRD kan dihitung dari situ baru KPU bisa bekerja itu ranah KPU juga nanti jadi partai politik itu nanti mengusulkan dua pasangan calon balik lagi kita ke kondisi terkatung-katungnya apa namanya berkepanjangan 1 PLH ini apakah memang teriakan dari elemen masyarakat KPU untuk minta PJ ini masih kurang mungkin atau iya saya kira tutup mata tutup telinga saja bersyukur kita ya bersyukurnya apa bukan bersyukur karena PJnya ini terluntah-luntah pengusulannya ini tapi bersyukur masyarakat kita ini masih sabar betul makanya mungkin melalui forum ini saya kira mari kita sama-sama mendorong ini sekaligus mempertanyakan kan di dalam proses pelaksanaan pemerintahan negara atau pemerintahan daerah itu kan acuhannya kan dua aturan hukum kebijakan politik aturan hukum itu kan terbagi lagi nanti ada administrasi sepatnya administratif gitu kan ada yang berdasarkan pasal undang-undang peraturan pemerintah keputusan presiden peraturan sampai ke peraturan menteri nah itu tidak tidak ada lagi yang ini yang ditunggu yang tunggu ini sekarang kan Pak Gubernur itu kapan mau mengusulkan ketika memenuhi syarat ya kan dengan mengacu kepada aturan yang ada kan tiga yang diusulkan itu tiga nama apalagi kan sekarang bakal nambah lagi tuh PJ2 Moorainim dengan Musi Banyu Asin Moorainim Pak Nasrun Umar kan pensiun sebagai PJ nah itu akan harus diganti kan tidak boleh kosong pemerintahan dan Musi Banyu Asin dia berakhir masa jabatan pasca Pak Dodi kemarin ada permasalahan hukum dengan KPK kan Pak Beni naik sebagai PLT kan pelaksanaan tugas bupati tangguh berapa saya lupa tuh karena nanti akan menyusul lagi kan yang berbareng dengan Mubah itu berkadanya apa Kota Palembang Kabupaten Oki musir awas itu kan bakal PJ semua nanti oke karena mereka habis rata-rata sekarang di 2022 akhir dan 23 Pak Gubernur kan Oktober 2003 tuh Ngomong-ngomong soal Moorainim Moorainim kan ya kasusnya walaupun agak beda hampir serupa dengan Oku Moorainim ini bisa ditutup PJ Oku sampai sekarang tidak lagi-lagi saya bertanya kalau Moorainim itu saya kira lebih ini ya lebih lebih berjenjang persoalannya kan Bupatinya bermasalah iya wakilnya naik iya ketika wakilnya ditapkan sebagai PLT Bupati atau sudah Bupati terseret juga permasalahan hukum Pak Ahmad Yanni kan iya kemudian ditunjuk pelaksanaan harian langsung ditunjuk PJ nah Oku maksud saya itu ini apakah urusan politis apa urusan personal orang gubernur kepada Oku kalau dalam saya melihatnya dari dua sisi sisi pertama dari sisi aturan perundang-undang administratif itu tidak tidak ada persoalan tidak ada persoalan iya kan nah kalau kalau kita lihat dari sisi politik ya tidak bisa juga kita menembak-nembak oke makanya tadi Pak gubernur kan harus bicara pada masyarakat Oku sisi personal ya kalau sisi personal kan masyarakat kan tidak mempersoalkan siapapun yang diusulkan iya enggak itu menjadi PJ selain personal seorang PJ personal gubernur sendiri ya kita tidak tahu karena tidak menjelaskan oh saya menunda atau PJ belum diusulkan itu karena apa argumentasinya kan enggak mungkin kepala daerah saya belum mengusulkan karena ada pertimbangan politik kan enggak boleh ada pertimbangan politik ini liar loh dampaknya iya kita harap harapan kita kan segera diusulkan berdasarkan aturan perundang-undangan dan apa secara administratif persyaratan kan sudah sudah clear siapapun itu yang mau diusulkan tapi kalau kita masuk ke wilayah mindsetnya misalnya ada unsur-unsur politik hanya pak gubernur yang mampu menjelaskan kan kita enggak bisa menebak-nebak iya betul kalau saya melihatnya ya bersama kawan-kawan ya kita mendoakan agar ini segera dikirim diusulkan gitu berdasarkan aturan yang ada kan masyarakat aku tidak mempersoalkan siapa yang bakal diusulkan iya kan kemarin kan ada sesuatu harapan ketika Pak Edward berakhir jam 12 malam masyarakat berdoakan menunggu segera ditunjuk PJ siapapun itu kita kirim PLH lagi kirim PLH lagi dan itu artinya persoalan-persoalan mendesak di oku harus tertunda lagi karena PLH tidak bisa melaksanakan kebijakan sesuai undang-undang kalau dia pakai cupu aja enggak bisa enggak boleh enggak boleh kan dia dari dari jabatan indunya kan seperti Pak Edward kan setelah 90 hari ya kalau enggak salah jadi PLH kembali lagi beliau jadi eselon 2 di provinsi kepala badan lingkungan hidup ya kan artinya dia bekerja double anu ya bebannya itu dua kan PLH kepala dinas mengkoordinasikan tugas beliau sebagai ASN dan seorang ASN enggak bisa menolak perintah kan ditugaskan sekarang tinggal menunggu sebenarnya menunggu masyarakat itu harus apa ya kalau soal ada ada wacana atau ada dugaan-dugaan politik itu kan dugaan-dugaan baru ya kita hanya bisa membaca oke kalau kita kalau saya misalnya menganalisis apa kepentingan Pak Gubernur di auku ya kalau beliau sebagai Gubernur incumbent nanti mau maju di Pilgub 2024 Oktober setelah kilai ya auku ini kan tiga auku ini kan basis beliau oke nah mungkin kakak tidak sepakat dengan omongan saya jadi untung ruginya apa kak siapa yang diuntungkan siapa yang dirugikan lah kalau dirugikan tertundanya PJ ini ya masyarakat oku yang diuntungkan ya diuntungkan enggak tahu kita karena tetap belum dijelaskan ya karena politik ini kan kalau menurut saya kita tidak dalam konteks bicara untung rugi tapi dampak nah kalau misalnya PJ ini contoh saja itu yang mau pensiun dengan yang diangkat menjadi ASN itu kan tertunda tertunda kalau Wiwin tadi ngomong itu rugi ya rugi mereka kalau perspektifnya untung rugi tapi kan dampak kalau saya melihat misalnya tadi saya sampaikan ada dokter nih tadi dia belum ASN tapi dia punya surat dijen praktek dia bisa praktek dokter bisa buka praktek dirumahnya atau dipinjem oleh rumah sakit tertentu apalagi kalau dia dokter spesialis ya nah begitu dia ikut tes PNS atau ASN lulus belum bisa dilantik dia belum bisa praktek nah bayangan kalau dokter itu sampai dua tahun dia enggak praktek itu mah tidak nulis berita dua tahun perlu proses lagi kan untuk apa istilahnya memulai lagi oke kak jadi sebelum itu kalau kita bicara dalam konteks PLH PJ kondisinya bagaimana nah kalau sudah ada PJ itu PJ bisa memulai proses kan di pasal berikutnya di undang-undang 10 2016 itu kan dijelaskan ya kalau bupati meninggal PLH PLB wakil PLT masa jabatan masih kurang 18 bulan lebih dari 18 bulan pemilihan wakil begitu juga sebaliknya kalau misalnya wakilnya kosong bupatinya ada nah kalau dua-duanya kosong ditunjuk PJ berdasarkan undang-undang ditunjuk PJ kalau nah apalagi kita kan katakanlah sekarang nih 2022 masih ada dua tahun ya kan persoalan nanti misalnya tidak terpenuhi karena alot kan yang menetapkan dua pasang calon itu kan partai pengusuh bisa enggak berapa partai yang punya kursi di DPRD kita 12 partai kan 12 partai 12 partai ini harus melahirkan dua pasang calon satu dua orang calon wakil bupati dan dua orang calon wakil bupati yang berpasangan dan itu diusulkan oleh partai politik pengusung yang memiliki kursi di DPRD minimal berapa kalau kita tujuh kursi kan tujuh kursi 20 persen 20 persen sekian disitu baru KPU masuk sebagai penyelenggara nah sekarang ini belum terjadi semua ini DPRD harus apa ini sesungguhnya DPRD sebelum itu terjadi secara institusional mungkin ya sebagai mitra eksekutif ya ini mungkin membaca ulang aturan-aturan yang ada tapi kalau secara kelembagaan menurut saya secara institusional DPRD ini belum bisa berperan nah yang bisa berperan itu adalah partai-partai yang memiliki kursi di DPRD representasinya kemana? DPC-nya ketua DPC-nya pengurus partainya macam-macam tuh ada DPC kan Dewan Pimpinan Sabang ada Dewan Pimpinan Daerah atau dengan sebutan lain berkoordinasi dengan DPW, DPD, Provinsi-nya berkoordinasi dengan DPP-nya masing-masing dari situlah mungkin ada penundaan ini kan kalau partai melihatnya dari sisi kepentingan partai politik ya partai politik yang paling dirugikan sebenarnya kalau kita bicara untuk rugi tadi karena mereka yang menjadi kendaraan untuk menentukan atau memilih kepala daerah baik dalam pemilihan langsung ataupun ada kasus seperti ini kan gak bisa kita mengusulkan kita WIWIN sebagai ketua PWI gak nyalek dari PWI kan gak bisa harus jadi partai politik kalau dalam konteks legislatif hanya DPD kan yang perseorangan kalau kita tahu dari calon perseorangan jadi partai politik termasuk yang dirugikan sekarang kalau mereka berpikir jabatan bupati dan ukri bupati pasca wapatnya beliau berdua ini harus segera diisi tapi gak bisa dimulai kalau PJ belum ada betul anggarannya harus disusun untuk persiapan itu sosialisasinya juga harus disusun karena itu agenda masyarakat oku jahirnya kan yang tuan rumahnya pelaksanaannya di DPRD jadi dalam konteks ini kalau ada orang berbicara tentang PJ tentang proses PJ kenapa tertunda atau misalnya proses pemilihannya dia berbicara atas nama anggota DPRD menurut saya itu kurang pas kalau urusan urusan apa pemilihan di DPRD bupati DPRD itu dia harus berbicara sebagai anggota partai politik atau sebagai ketua partai politik menarik ini ini soal status PLH yang supaya tidak anug ini kan nanti kita lanjut ke segmen kedua setelah ini mungkin kita untuk segmen pertama kita selesaikan dahulu disini dan kita jeda sejenak selamat menikmati